Kuat Ma'ruf tertawa terbahak-bahak saat rekonstruksi langsung diam saat sadar ada kamera Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Rekonstruksi kasus penembakan Brigadir J yang melibatkan mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo Sangat menarik perhatian publik Pasalnya semua yang terlibat dalam kasus tersebut dihadirkan tidak terkecuali Kuat Ma'ruf Kuat Ma'ruf kini menjadi sorotan utama publik karena punya sejumlah peran penting dalam peristiwa berdarah tersebut Dan pada saat rekonstruksi ia dihadirkan langsung Dalam suasana rekonstruksi Kuat Ma'ruf tertangkap kamera tertawa terbahak-bahak Dalam potongan video yang beredar di sosial media Kuat yang mengenakan baju tanan berwarna orange terlihat sedang duduk di depan rumah nomor 37 Entah ada kejadian apa Kuat Ma'ruf nampak tertawa terbahak-bahak Meski mengenakan masker, gestur tubuh dan ekspresi wajah Kuat Ma'ruf menggambarkan Ia sedang tertawa terbahak-bahak Namun tawa Kuat Ma'ruf tidak berlangsung lama setelah ia menyadari sedang disorot kamera Seketika ia langsung terdiam dan tidak melanjutkan tawanya Gak apa-apa pak ketawa aja mumpung di dunia cuma dapat sangsi sosial Tapi di akhirat pengadilan Allah adil untuk semua makhluknya Komentar Rekonstruksi ini ditayangkan langsung di media Polri TV yang merupakan media internal Polri Beberapa media hanya bisa meliput di luar rumah tidak diizinkan Untuk masuk meliput ke dalam rumah Diketahui Kuat Ma'ruf sudah lama menjadi bagian dari keluarga Ferdi Sambo Bahkan warga sipil tersebut juga diperiksa menyimpan informasi penting Ferdi Sambo Disebut Black King Love bersama Putri Chandrawati Kuat Ma'ruf ternyata pernah mencoba kabur karena hal ini Motif penggunaan terhadap Brigadir J Hingga Timi Mas belum jelas diketahui Hal itu menimbulkan banyak prediksi muncul terkait motif dugaan penggunaan Brigadir J ini Bahkan institusi Polri pun belum mengetahui jelas apa motif pembunuhan Brigadir J Yang mereka dapat dari keterangan beberapa saksi Dan juga tersangkat Kini muncul dugaan motif baru yang menjadi alasan dibunuhnya Brigadir J Dugaan motif ini disampaikan oleh Deoli Payumara Yang merupakan ex-pengacara dari Barada E Deoli Payumara berpendapat soal motif baru dari kasus Brigadir J Yakni saat menceritakan kembali keterangan dari Barada E Ia mengatakan jika Barada E sudah lama mencurigai adanya dugaan Jika Kuat Ma'ruf ada main dengan istri Ferdi Sambo Menurut keterangannya yang berdasarkan pembicaraannya dengan Barada E disebutkan Adanya pencurigaan atas adanya hubungan Kuat Ma'ruf dan Putri Jendrawati Dia bahkan menyebut soal making love Usai ditetapkan jadi tersangka Kuat Ma'ruf ternyatanya kabur tapi urung terlaksana Gegera duluan tertangkap polisi Kapolri Jendralis Tio Figi Prabowo mengungkapkan Sempat ada nyataan dari Kuat Ma'ruf untuk melarikan diri Usai ditetapkan Menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J Alias Nopriyansan Yosua Putan Barat Kuat sendiri merupakan asisten istri Ferdi Sambo Putri Jendrawati yang juga menjadi salah satu dari lima tersangka Kasus pembunuhan tersebut Listio mengemukakan penetapan Kuat sebagai tersangka Bersamaan dengan penetapan Brigadir Jendralis Pada 7 Agustus 2022 Kuat Dismut terpaksa mengurungkan niat untuk kabur Lantaran keburu ditangkap Saudara Kuat sempat akan melarikan diri Namun diamankan dan berhasil ditangkap Kata Listio dalam rapat di Komisi 3 DPR Sebelum menetapkan Ricky dan Kuat Polri telah menetapkan berada Richard Eliezer terlebih dahulu Melalui pengakuan Richard dan dua tersangka lain Polri lantas menetapkan IJM Ferdi Sambo sebagai tersangka 9 Agustus kami tetapkan FS sebagai tersangka penembakan Almarhum J Dimana dilakukan oleh saudara Richard atau seperintah FS Kata Listio Sejauh ini ada penambahan tersangka Yaitu Putri Jendrawati diketahui Kelima tersangka tersebut disangkakan Dengan pasal yang sama Yaitu pasal pembunuhan berencana Sebelumnya polisi sudah menetapkan 5 tersangka dalam kasus Pembunuhan berencana terhadap Brigadir C Yakni IJM Ferdi Sambo Berada E Brigadir RR Alias Riki Rizal dan KM Alias Kuat Ma'ruf dan Putri Jendrawati Kapolri Jendralis Listio Sigit Prabowo Menyebut IJM Ferdi Sambo Diterapkan tersangka lantaran diduga Sebagai pihak yang memerintahkan Barada E Untuk mengeksekusi Brigadir C Sedangkan KM dan Brigadir RR Diduga terkelak terturut Serta membantu Listio juga menyebut Ferdi Sambo Berupaya mereka yasak kasus ini Dengan menembakkan senjata HS Milik Brigadir J Ke dinding-dinding sekitar lokasi Hal ini agar terkesan terjadi Tembak-menembak Tim Sus menemukan peristiwa yang terjadi Adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J Yang menyebabkan J meninggal dunia Yang dilakukan saudara RR Atau cerita saudara FS Ungkap listio di gedung Rumpa Tama Mabes Polri Kebayangan Baru Cangkat Paswaltat Dalam perkara ini Penyedik mencerat berada E Dengan pasal 338 KUHP Tentang pembunuhan junto Pasal 55 KUHP Dan 56 KUHP Sedangkan Brigadir RR Terdi Sambal dan KL Dicerat dengan Palsal 340 Tentang pembunuhan berencana Subsider Pasal 338 Junto Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP Ketiganya mendapat ancaman hukuman lebih tinggi Dari Barada E Yaitu hukuman maksimal 20 tahun penjara Atau tiga namati Berselang beberapa waktu kemudian Kutri Istri Ferdi Sambal juga menyusul suaminya Berstatus bersangkat Direktu Tindak Kedana Umum Dirti Pidung Barat Kimpol Menyebut DVR CCTV beranggupi yang sempat Yang berjalan upaya dihilangkan Telah ditemukan Menurutnya DVR Mengabarkan peristiwa sebelum Sesaat hingga sesudah peristiwa Pembunuhan Brigadir J Alhamdulillah CCTV yang sangat vital Yang menggambarkan situasi sebelum Sesaat dan setelah kejadian Dirti Pidung M3 itu Berhasil kami temukan Dengan sejumlah tindakan penyidik Kata Andi di Baris Krim Polri Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Terima kasih telah menonton